Intro Udah berkunyi Will ya Dan kita akan langsung saja masuk ke pertandingan Final PBJL 2019 Season 2 Good luck Evan and enjoy the game Selamat menaksikan untuk para troopers Dan MapBlow City Ini sih kalau menurut gue sendiri sekarang tuh bener-bener City size banget Karena oh my god MapBlow City Berhasil menghadapkan 1 kill Masuk melakukan rotasi lagi Permainan cepat menghilangkan ditunjukkan oleh tim dari Emporium Forza Ada Zpex yang perlahan-lahan Maju secara depan Namun ada backstrap yang dilakukan baik sekali dari Raftel Apa tersisa, apa virus itu sekarang dan terkena H-Shop Trap yang terjadi menguntungkan Zpex Yang tersisa sendiri Raftel masih ada 3 Langsung dilumat habis Oleh Nyoah ya Tadi bener-bener break yang bagus dimana orang JP dari tim Raftel Berhasil melakukan push sampai ke arah tong sampah merah Itu yang agak sedikit membuat dari tim Emporium Forza kebingungan sih Tiba-tiba tadinya mereka mau mainin di JK JP Tapi JP nya udah gitu Orang JK nya otomatis sama itu Iyap Itu tadi langsung di Di bokong bujitu aja ya Dan itu dapat dua itu bener-bener baik banget sih Iyap Bagaimana ada seorang Zpex yang melihat keberadaan dari satu pemain Raftel Namun masih bisa berlindung Ada peluru mendari Seth Baik lagi lagi Seth Yang berhasil mendapatkan satu pemain dari YMP Noxick nya harus tumbang Ada suara peluru yang terdengar mungkin akan segera maju dari seorang G Namun memenuhi menunggu backup dulu Sepertinya pencoba berduel dan harus tumbang dari seorang Jumpara Pertunggahan 1 untuk 2 untuk 1 Karena Kings nya juga tumbang di tangan Seth Oh my God Menjaga dari Nyoah Lagi-lagi Nyoah disini ya Yang bener-bener strong banget Iyap ada duel lagi yang dilakukan sepertinya dari seorang Zpex mencoba berduel Duel yang luar biasa dari seorang Zpex Berhasil mendapatkan kesan pemain Namun tidak untuk seorang Seth Yang mendapatkan triple kill 5 frag 2 run Seth lagi Kita lihat di Zpex tadi Wow wow Udah 2-0 Betul Kita lihat juga muka dari anak-anak junior kita ini ya Bener-bener tersembangan banget tampaknya Iyap kita lihat mungkin akan ada Seth Don cepat disana satu muncul Dilesatkan mencoba Melakukan rush sepertinya Namun berhasil dari Sivasi ternyata Oh lezai Wow ada pertukaran di area mid Mungkin Kings akan masuk teman-teman ya Masih menunggu dan bersabar dulu Sekarang apakah lagi-lagi dari tim Ranjawa Tingin melakukan pelayan satu arah Namun ada yang spambung Dari seorang Moza Jr Yang berhasil mendapatkan satu pemain lagi Iyap kita lihat sekarang Akan mencoba melakukan set up Harus berhati-hati disini Karena ada dua orang sekaligus yang menjaga dia Yang bahaya kalau misalnya dia nunggunya di box loh Betul Itu agak sulit Lagi-lagi nyawanya berhasil Satu pemain dipukul mundur Dari seorang G Mencoba masuk Moza aja berhasil yang satu Dan langsung diselesaikan Bener-bener strong banget Dan lagi-lagi kita lihat langsung Disudahi tadi oleh X X ya Tapi yang Tapi yang Tapi mengundang-undang cepat Berbeda Ya walaupun jadi cetek Dia bener-bener berani Kalau bukan berat-berat cepat Dan ada pertukaran skill mungkin Tidak ternyata mau saja tumbang Safe-nya berhasil membalas kematian Dari seorang Moza Jr Oh Mudah-mudahan bom Spam yang mudah-mudahan bagus banget ya Pas banget tadi Dari seorang Zai berhasil di takedown Kita lihat kembali disini Kenapa ya Pengen mencoba melakukan setup ke arah A Sepertinya Namun dari tip Raptel lagi-lagi sudah Ada satu orang yang menjadi backstabber Namun dijaga dengan baik Tiga versus tiga sekarang Betul sekali Mencoba duel Sepertinya agak sedikit bandel Dari seorang Nyawa Namun ada peluru Dari-ari JV-nya Agak sedikit terjepit sepertinya Tidak ternyata Tidak ternyata Belum ada korban sama sekali Masih terus-terus melakukan Flaring dan berhasil meletakkan ke kepala Dari saat pemain YMP Luar biasa banget sih Dari anak-anak Raptel Cukup berhasil dalam melakukan pemutusan Udah terdeteksi posisinya Mau gak mau harus dipaksa maju Karena limit sudah semakin sedikit ya disini Betul sekali Tiga versus dua Betul Ini Lagi-lagi melakukan rotasi napaknya dari tim Raptel ya Ini dengan skema yang sama lho Betul Dia bermain 4 run dengan skema yang sama Dan juga pinternya dengan Raftel Menggunakan cara counter yang sama disitu Oh Oh Jumparan Jumparan Bener banget Tiga versus tersisa NG Betul Agak sedikit sulit Tambah ke satu balon tiga disini Limit sudah satu Karena disini penjagaan A-nya itu bener-bener baik banget Dan langsung dibuka Oh Namun berhasil Berhasil dibanting dengan baik tadi ya Betul banget Dibanding oleh seorang G Pelik yang sangat baik Betul Langsung di headshot saja Tidak dikasihin apa sama sekali Gak dibiarin plan Mision success Satu poin lagi Pak tim Raptel Akan mengamankan poin dengan Super super aman Betul banget 5-0 Betul Kalau misalnya ini dapat poin Cuma kita lihat Mungkin akan merubah skema dari Tim Emporium Porsa 1 Maka sendiri mencoba Oh lagi-lagi Zai Zai Zainya berhasil dengan satu pemain Oh Lagi-lagi pemain sangat cepat sekali disini Sayang banget Disayangkan dari Tim Emporium Porsa Lagi-lagi Zai dan juga Sen Ya Mencung banget pada Dengan 6 frag ya Oh Namun ada kill yang terjadi disana Berhasil mendapatkan satu pemain lagi Dari Emporium Maksudnya threat yang terjadi Yap Sekarang exercise Coba dia Yap Set bom mungkin akan dilakukan Set bom Set bom Uh uh Bomnya sudah meledak Mungkin akan segera langsung melakukan Rush Ke salah satu side Atau memilih holding Kayaknya lebih milih holding Yap Tapi akan bahaya memang Kalau misalnya Mozzajer melakukan clear Yap Nah ini dia Clear Oh Tidak di cek dulu ternyata Betul banget Yap Dia harus tundang Yap Yap Coba dua lagi dilakukan Dualnya berbahaya sekali Dan Emporium berhasil Mendapatkan kill lagi namanya Thread saja Tersisanya Thread Yang terjadi menguntungkan Emporium Corsa Tiga melawan satu sekarang Apakah ini akan menjadi moment comeback ya disini Yap Karena tadi rata-rata kayak gitu Udah tiga jadi tiga sama Mungkin ga nih Karena tadi mungkin kayak yang berubah skema juga Gak mau memaksakan Karaseta Mungkin dari ronde satu sampai empat lebih memaksa untuk Karaseta Fire in the hall Fire in the hall Tadi lagi ingin mencoba bermain dengan skema yang Serupa tapi tak sama sih kawan-kawan Serupa tapi tak sama Yap betul Yap Kayak ingin ini Temponya lebih diperlambat lagi kayaknya Yap Sampai temponya Direktomnya udah mulai keluar Berhati-hati disini Betul sekali Tidak mau mengambil resiko terlalu besar Dari tim Raftail Yod Fire in the hall Mengambil sudut Untuk melakukan kill Yap Dari seorang nyawa Fire in the hall Belum terdeteksi Belum ada pergerakan yang signifikan Sekarang 4-1 sementara Lantung Moza masih menjaga posnya Ada peluru yang keluar Sudah terdengaran mendelumat yang tumbang sama sekali Jumpara menggunakan pindat ya sekarang Menjaga di arah tol dia Dia udah lepas Demi sedikit SC nya Dia udah lepas ke arah pindat sekarang Bener-bener kayaknya yang stabil Fire in the hall Nampaknya semakin terus berjalan ya Semakin sedikit limit disini Betul sekali Mau tidak mau Harus melakukan plan Namun penyerangan mungkin akan dilakukan Jack A nya sudah ngitim-ngitim sedikit Namun belum ada follow up dari arah JP Mungkin Udah mulai melakukan Udah ada bom Pengen masuk cuma ada nyawa disana berhasil Satu pemain buat tumbang Oh my god Time terjadi Tiga verse tiga sekarang Hanya dilumat Habis oleh tim Emporium Corsa Tersisa jumpara Yang melakukan defense Dari searah mereka masuk Empat down sekaligus di arah side Luar biasa Dari anak-anak Emporium Corsa Narrow crosshair nya bener-bener ke semua sudut Yang gimana mereka tahu bakal muncul musuh dari situ Ini ada kemungkinan nih Dimana mereka Mereka bener-bener ngerubah skema ya Mereka bener-bener ngerubah formasi Masuk side Yang tadinya A nya dipaksa Agak sedikit holding sedikit Langsung di duel-in dengan boom Dan juga di follow up sama orang racernya Betul banget Dan lagi-lagi sekarang kita akan lihat Fire in the hall Yang akan dimainkan disini ya Yap Lebih melakukan all defense Betul Gak mau bandel sama sekali Keliatannya dari Oh my God Coba kena hand shot disini Oh my God Bener-bener untradicable move Tadi gak keni taxi juga Fire in the hall Tidak berhasil melakukan satu harus tumbang dari seorang Zpex Mungkin perlahan dari seorang king Fire in the hall 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 Cususnya terlihat disana Ada jumpa yang berhasil masuk satu pemain sama ditukar saja safenya tumbang dua tukar satu mungkin ini bisa jadi seri waduh baru di langsung langsung seri ternyata red mungkin akan terjadi bom dari seorang moza berhasil melakukan satu pemain C dan King tersisa dari Evolium Corsa semua dua lagi lakukan dan luar biasa sekali single Chris dari seorang Zayn menyisakan Kings yang melakukan attack. Dihabisi saja skor 5-2 untuk kemenangan tim Raftaliut Wow tiga poin dibutuhkan untuk Raftaliut sebagai free rebels agak sedikit ibaratnya menurut gua udah punya advantage yang cukup besar sih dari Raftaliut 5-3 poin sebagai free rebels itu tuh benar-benar kayak ibaratkan nggak terlalu sulit sih sebagai free rebels karena apalagi dari Raftaliut punya tipikal pemain yang punya aim-aim jauh mereka bisa puter-puter ibaratnya mainnya bisa melakukan fake strategi spam-spam ke arah site A masuk ke arah site B apalagi site B yang biasanya kalau hanya udah di spam hanya diisikan satu orang yang notabene biasanya menjaga diarah mid atau nggak diarah RB seperti itu. Tadi emang kayak Dava liat gitu penjagaan-penjagaan dari seorangnya yang menjaga A-side itu itu bener-bener bagus banget. Betul. Karena kenapa dijaga di A nya itu bener-bener strong banget. Dia naik di box naik di box. Sehingga dia sulit-sulit banget. Betul dan juga gerakan kelincahnya dia ya itu bener-bener lincah banget sih tadi. Kalau di spam juga masih bisa lolos ya betul. Yang di box itu yang di box hijau di arah site A. Yang cuman ngeliat begitu doang. Iya yang ngeliat ngintip gitu. Mau ngambil tipisan juga sulit mau nggak mau harus buka badan. Kalau dia juga harus dia juga harus ngintip di mana di akolong di sulitnya ada apa enggak gitu. Dan yang lebih bagus lagi itu tadi cara Corsa masuk ke arah site A dimana dua krisnya tuh bener-bener bisa melumat habis empat orang yang berada di arah site A. Dibunuh dengan instan. Kayak ibaratnya ter-ter-ter-ter empat lima sampai enam detik lah untuk mendapat takedown empat orang pemain ya. Sepertinya akan kita mulai lagi gamenya. Sangat memanas disini dan tidak lupa habis ini kita masih mengiriki pertandingan PBLC Upper Bracket Final. Upper Bracket. Betul sekali. Dan sekarang kita lanjut ke pertandingan antara Raftel Yacht versus Emporium Corsa. Satu empat dua. Good luck Evan and enjoy the game. Yeay. Sekarang nampaknya Raftel ingin mengambil sesuatu permainan cepat. Yang cepat sekali. Satu orang pemain. Nampaknya akan sedikit lakukan rotasi lagi. Dua down disini dari Corsa. Coba dua lagi. Oh tiga bahkan. Masih hidup pemain dari Raftel. Lima. Masih komplit. Mencoba ke arah aset. Mungkin akan langsung melakukan plan lompatan yang baik dari safe. Langsung dipotong pergerakannya. Lihat jump shot namun berhasil di takedown. Namun ada backup yang benar-benar luar biasa. Dua orang langsung melakukan lompatan ke arah yang sama. Kelihat tadi. Satu orang yang pertama berhasil di takedown. Dan orang yang kedua masih mencoba melakukan hal sama namun berhasil mendapatkan. Iya. Karena agak sulit juga gitu. Kalau misalnya nge-ip ke atas kan sulit juga. Iya kalau betul banget. Harus menembak ke arah atas. Satu poin sudah dapatkan apa ya? Oh linca banget sih. Berarti butuh tiga poin untuk Raftel yield. Betul. Kita lihat dari suaranya. Wadiko-diko yang sedikit sudah melakukan free fire sepertinya. Akan mau nyucikan arah saith. Seperti dari suara safe. Mencoba berdua dengan kerajaan. Terasa berantakan satu pemain. Menisahkan empat saja. Tiga bahkan. Masih bisa ditukar. Hanya dikuasai. Harus berhati-hati disini melakukan retake. Sepertinya enggak. Enggak bisa. Ini akan menjadi momen penerangan apanya. Melakukan retake saith namun tersisa satu apa daya. Jadi nonton orang abing itu benar-benar langsung tiga oin. The Raftel ini lebih dominan kayak ngajak perang. Per tiga. Dari seorang Nostik yang seorang diri mencoba berdua. Namun dual dari pemain Raftel sangat-sangat banyak. Ini menjadi voice pada tuan. Apabila Raftel yang mendapatkan throne ini. Maka Raftel akan kembali menjadi juara. Ini enggak ada yang pakai default sama sekali. Dia benar-benar cepat banget. Betul banget. Karena map ini tuh benar-benar posisi menentukan retake saith. Fire in the hall. Spawn-spawn kita, spawn-spawn kita. Oh, terkena pemantiran seperti dia dari Raftel. Sudah ada smoke yang keluar disana. Mengalagi pandangan sedikit dari seorang nyawa. Untuk melempar bom menuju Karasule. Dark Andra C5. Benar-benar bagus banget. Unpredable. Kembali diulur lagi disini oleh tim Empory Possa. Karena Empory Possa tidak ingin kalah begitu mudahnya ya. Betul. Dia masih bisa melakukan fight back disini. Masih ada kemungkinan untuk menang. Betul. Masih ada. Fire in the hall. Fire in the hall. Sekarang pertiangan set up cepat. Kyroldi yang pertama sih Kyroldi. Berhasil detekkan satu orang pemain. Itu seorang King X. Yosef nya juga mencoba Ridlan. Berhasil matikan satu pemain dengan gratis. Betul. Free kill didapatkan. Tiga tersisa. Lima masih hidup dari Raftel. Di tempat yang lain ada balasan kill. Ternyata dibalas lagi. Threat begitu cepat. Dua tersisa dari Emporium. Dua tersisa dari Emporium. Dan amatnya ini diberikan kemenangan oleh seorang Jumpara. Double kill. Dan selamat kepada Raftel. Selamat kepada Raftel. Jum. Yang kembali. Apakah belum? Udah harusnya. Fire in the hall. Kenapa belum? Tadi dua. Sekarang dapet tiga. Fire in the hall. Lima dua. Lima dua. Udah dapet tiga. Oh dihabisin kayaknya. Iya disini. Oke. Biasanya mendapatkan satu. Kita lihat sekarang. Dan Kings nya sudah langsung ditumbangkan. Ada Pemuda Jekara. Ular Atos. Dan langsung di beredel habis. Dua pemain ditumbangkan. Pertukaran terjadi. B nya mencoba dikuasai. Dan Z nya berhasil melakukan satu pemain. Dua. Dikil dengan sangat-sangat cepat. Empat satu. Misin sukses. Satu round lagi ya. Satu round lagi. Yap. Dan langsung set up cepat sepertinya. Sudah ada bom anti-ras yang dikeluarkan dari Kings nya. Juga menit-menit sedikit. Sudah ada satu pemain yang malahnya terlihat. Selaranya. Mencoba di backup mungkin nanti dulu. Dari seorang Z yang melakukan pressing. Cukup berbahaya. Permainan cepat dari Z kita, Lihat lagi-lagi. Tampaknya kita kembali ke arah set. Ah nya udah mulai dikuasai. Oh jump shot yang luar biasa. Noxick tersiap bersama seorang Z-Packs. Mungkinkah bisa membalikkan keadaan dari dua tim Emporium Corsa yang tersisa. Namun disini aside-nya sudah dikuasai. Dapat pre-kill. Dari satu win Emporium, dua bahkan satu versus dua sekarang. Menyisakan Noxick dan dibutuh dengan manis oleh Raftel Yacht. Dan selamat untuk Raftel Yacht yang telah kembali mempertahankan title juaranya PBJL 2019 Season 2. Selamat untuk Raftel Yacht.